Tak hanya menorehkan prestasi di bidang seni, Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta juga telah berhasil meloloskan siswa dan siswinya di tingkat perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari data yang ada, sekitar 96 siswa dan siswi telah diterima di perguruan tinggi negeri periode 2017-2018. Tak hanya mampu mengembangkan dan meningkatkan prestasi di bidang seni, terutama Tarisaman, ternyata Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta juga telah berhasil meningkatkan kualitas peserta didiknya. Hal tersebut bisa dilihat dari total siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 4 Jakarta yang berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari data yang ada, sekitar 96 siswa dan siswi telah diterima di perguruan tinggi negeri saat ini. Menurut Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, Rianta, selain prestasi di bidang seni termasuk Tarisaman, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta juga telah berhasil meloloskan siswa dan siswinya di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Anak-anak saman rata-rata berprestasi, karena saya melihat memang saman ini agak unik, mereka ini anak-anak pinter, dan mereka punya bakat, dia punya kemampuan, terus kakak-kakaknya alumni-alum ini masih mau memimbing mereka. Biasanya, kalau ada di sekolah ketika mereka juara tingkat nasional, nanti kita ajukan ke Yayasan, ke Pencapaan Muhammad Jati, nanti mereka akan mendapatkan, katakanlah, ya biasiswa atau semacam hadiah yang nanti untuk memberikan selamat mereka. Sebenarnya yang terpenting adalah, ketika jadi level-level nasional, itu yang terpenting adalah, sertifikatnya ini dipakai untuk SPM-BTN, dan untuk salur undangan, dan alhamdulillah anak-anak itu bisa banyak diterima di perguruan tinggi negeri, karena memang sertifikatnya tingkat nasional, yang sangat mungkin dibutuhkan mereka sebenarnya itu. Vianta menambahkan, peningkatan siswa dan siswa SMA MoMD 4 Jakarta yang diterima di perguruan tinggi di Indonesia, menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan ini, ia dan beberapa staf sekolah akan terus mempertahankan serta meningkatkan lulusan SMA MoMD 4 Jakarta, yang mampu bersaing dengan sekolah lainnya termasuk meningkatkan lulusan ke perguruan negeri di Indonesia. Pohar Ariski Safri Esa memberitakan dari Jakarta, Terima kasih telah menonton!